Kembali lagi di Bulut Tindak News Malam, pemirsa tentunya Anda menyukai madu. Memiliki rasa manis serta dapat menjaga stamina tubuh kita. Nah di Kabupaten Jawa Tengah terdapat budidaya madu dari lebah klanceng. Yang katanya lebah klanceng tidak akan menyengat seperti lebah lainnya. Serta lebah klanceng ternyata menghasilkan madu terbaik. Ini dia liputannya untuk Anda. Ini mas lebah, saya takut kesengat. Iya ini lebah. Banyak banget. Tapi jangan khawatir ini tidak menyengat lebahnya. Mana ada mas lebah tidak menyengat? Iya ada di sini, namanya lebah klanceng. Lebah klanceng. Tuh malah di masyarakat sini itu dibudidayakan mbak. Oh gitu, mana bedanya dengan lebah-lebah lainnya? Jadi bedanya kalau lebah ini ukurannya lebih kecil dan ada di batuan kars. Mbak nanti bisa lihat di sini. Jadi contohnya ada di sini nih mbak. Nah ini. Oh dia hidup di dalam kars ini? Betul, ini lebah klanceng yang hidup alami di batuan kars yang ada di sini. Lebah klanceng yang dalam bahasa latin bernama trigona. Merupakan salah satu genus lebah tanpa sengat penghasil madu. Lebah ini mempunyai fisik yang kecil bila dibandingkan dengan lebah yang lain. Madu maupun koloni lebah klanceng sangat diminati masyarakat di Pulau Jawa dan luar Jawa. Namun harga jualnya cukup tinggi. Dikarenakan para peternak harus mencari lebah klanceng ke area hutan. Hal itu juga yang menyebabkan budidaya lebah klanceng masih terbatas. Lebah klanceng diyakini menghasilkan madu dengan kandungan nutrisi dan antioksidan yang lebih banyak dibandingkan dengan madu dari jenis lebah lainnya. Madu lebah klanceng juga memiliki kasiat seperti membantu memperkuas fungsi otak dan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, dan memperlancar peredaran darah. Terima kasih telah menonton!